Memberiakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia sekaligus Hari Pramuka ke-63 siswa SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo menciptakan batik merah putih. Batik bermotif abstrak kontemporer ini dibuat sepanjang 17 meter sesuai tanggal kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Gelar ketangkasan Pramuka yang dilakukan siswa SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-63 diisi dengan menciptakan batik bernuansa merah putih. Bertempat di lapangan sekolah, mereka nampak membuat batik merah putih sepanjang 17 meter untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Sejumlah siswa nampak melakukan keseluruhan proses pembuatan batik, mulai dari pengecapan, penggoresan malam, hingga pewarnaan dengan disaksikan seluruh warga sekolah. Bermotif abstrak kontemporer, batik merah putih ini dibalut motif cap khas Kulon Progo geblek renteng. Meski membatik mayoritas siswa SMK, hasil karya mereka tak kalah dengan pembatik pada umumnya. Selain untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, aksi membatik ini juga digelar untuk menyambut Hari Pramuka ke-63 yang bertepatan dengan hari jadi sekolah ke-59. Sebelumnya pernah mbak Dek? Enggak, hari kali ini. Ada kesulitan mbak? Ada. Kesulitannya apa? Ini adalah dalam rangka hari ulang tahun Pramuka yang ke-63. Dan juga dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun sekolah yang ke-59 dan juga hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Batik ini kita dipanjang 17 meter. Ini batik abstrak, Pak. Persis dari kreatifitas anak-anak kita. Batik sendiri dipilih karena merupakan salah satu identitas Kulon Progo yang menjadi bagian dari daerah istimewa Yogyakarta sekaligus bangsa Indonesia. Pembuatan batik ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kecintaan siswa akan batik, sekaligus memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme generasi muda. Demikian, Chad Miko Hadi melaporkan dari Kulon Progo. Terima kasih telah menonton!